Intro Selamat datang di podcast ilmu sosial dasar bersama dengan Profesor Muhtar Masud Selamat pagi, selamat datang di program podcast mengenai ilmu sosial dan kegunaannya bagi studi hubungan internasional. Kali ini kita akan bicara sejarah dan kegunaannya bagi mereka yang belajar hubungan internasional. Jadi para pembelajar hubungan internasional, mengapa harus belajar sejarah? Nah ini ada dua topik yang akan kita bicarakan, apa kaitan studi hubungan internasional dengan studi sejarah? Itu pertanyaan pertama, topik pertama. Yang kedua, bagaimana sejarah selama ini digunakan dalam studi hubungan internasional? Saya berharap bisa selesai dalam 60 menit bicara mengenai topik ini. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kata historia dalam bahasa Yunani artinya adalah mencari pengetahuan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Kira-kira gitu ya. Itu terjemahan bebas dari kata itu. Sejarah sendiri adalah disiplin akademik yang menggunakan narasi untuk menggambarkan, untuk menelaah, untuk mempersoalkan, dan untuk menganalisis rentetan kejadian di masa lalu. Dan untuk mencari pola yang menghubungkan sebab dan akibat mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Ahli sejarah atau sejarawan berusaha memahami masa lalu dengan menata fakta-fakta-fakta yang terjadi. Dan dengan menata-nata fakta itu muncul narasi, muncul cerita yang bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa keputusan itu dibuat. Mengapa prosesnya begini di masa lalu. Dan itu dianggap penting untuk memahami keberadaan kita masa kini. Jadi kita menganalisis masa lalu untuk mengetahui apa yang terjadi sekarang dan kemungkinan juga melihat ke depan. Jadi apa yang dilakukan oleh sejarawan sebenarnya? Sejarawan menelaah, mengeksplorasi, memahami itu kenyataan yang dalam hal ini, kenyataan yang dipahami oleh sejarawan itu. Kedua, sejarawan menunjukkan adanya kaitan antara yang terjadi di masa lalu, sejarah yang di sini diartikan sebagai refleksi mengenai masa lalu, dan kehidupan manusia. Jadi apa eksistensi manusia di masa lalu yang berkait dengan kehidupan manusia itu? Ketiga, menafsirkan kenyataan di masa lalu, dan mencoba mencari apa makna kejadian itu, bagaimana kejadian terjadi. Jadi itu tiga tugas sejarawan itu. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa penting sejarah bagi kita yang belajar hubungan internasional? Saya ingin kutipkan satu argumen dari orang, Prof. Lloyd Pettyford, menulis buku, dan ini saya kutip dari sana. Karena sejarah pada dasarnya adalah wacana, discourse, bukan sesuatu yang sesungguh-sungguhnya, senyata-nyatanya terjadi itu, ditulis begitu ya. Tapi diceritakan dalam bentuk wacana gitu. Sekali sesuatu yang terjadi di masa lalu itu sudah lewat, maka kita tidak bisa menunjukkan itu kejadiannya, tidak bisa kan, itu faktanya gitu. Yang ditunjukkan adalah hasil observasi dia mengenai fakta itu, diceritakan itu. Dan ketika bercerita, ada interpretasi, ada tafsir gitu ya. Dan itulah yang membuat orang yang belajar HI, atau orang yang berteori mengenai HI, yang memakai, memanfaatkan analisi sejarah, harap ingat bahwa analisi sejarah itu mungkin tidak bisa disebut sebagai fakta, tetapi sebagai cerita mengenai fakta. Dan itu persoalan metodologi sekarang, gitu. Bagaimana kita tahu bahwa cerita itu memang fakta yang terjadi, gitu. Bagaimana kita menguji validitas dari fakta sejarah yang sampai kepada kita sebagai cerita itu. Karena kita tidak punya cara untuk menghadirkan fakta itu sekarang. Hadirnya dalam bentuk wacana, gitu. Jadi, pesan bagi orang yang belajar sejarah, ya, untuk mempelajari HI itu adalah, kita mesti tahu historical discourse, wacana mengenai sejarah itu. Dan yang sampai kepada kita itu, kita mesti menelaah validitasnya itu. Jadi, tidak bisa kita terima begitu saja. Nah, karena itu, pembahasan mengenai sejarah dan penggunaan sejarah dalam studi hubungan internasional sangat penting. Karena kita harus hati-hati juga, karena sejarah itu sering dipakai untuk mempengaruhi persepsi kita, gitu. Persepsi orang yang bercerita itu sendiri, dan mempengaruhi kejadian atau proses sejarah itu. Dan itu seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita melihat sejarah itu seringkali dipakai untuk memberi keabsahan, memberi legitimasi kepada seorang pemimpin, gitu, atau kepada memberi legitimasi kepada kebijakan yang diambil, atau kepada perilaku, gitu ya. Dan itu, apa, kita tahulah itu yang terjadi. Sampai sekarang di Indonesia misalnya masih ada debat mengenai sejarah kita ini. Sejarah mengenai kemerdekaan, kita masih berdebat siapa ini yang membuat kita merdeka. Apakah perjuangan persenjata atau diplomasi, gitu ya. Untuk perkara 1965, sekarang kita masih berdebat siapa ini yang berbuat apa, itu semua masih. Tapi seringkali yang berkuasa lebih mengembangkan cerita yang menguntungkan si penguasa, gitu. Jadi, karena itu, kita mesti hati-hati dengan sejarah, kita mesti tahu diskors, wacana mengenai sejarah itu. Jadi, perlu kita perhatikan. Sudah banyak diketahui bahwa sejarah seringkali dibuat oleh si pemenang, gitu. Sejarah adalah sejarah si pemenang, atau sejarah dari yang sedang berkuasa. Dan itu, kita perlu sejarah, kita perlu fakta sejarah, kita perlu menggunakan sejarah, tapi kita mesti hati-hati karena sangat mungkin bahwa yang kita sebut sebagai fakta historis, sebetulnya adalah cerita mengenai itu yang tergantung kepada penafsir. Si pencerita itu menafsirkan. Kita beranjak ke teori. Seperti juga pada topik-topik yang sebelumnya, ilmuwan menjawab pertanyaan dengan abstraksi. Dan abstraksi itu dalam ilmu sosial kita sebut sebagai teori. Teori apa yang ada dalam cara? Ada beberapa teori. Salah satu adalah teori yang disebut teori siklikal mengenai sejarah. Jadi, sejarah itu berjalan seperti siklus. Ya, seumpama itu manusia ada lahir, lalu berkembang menjadi anak-anak, menjadi dewasa, tua, dan mati. Nah, siklus itu. Jadi, sesuatu itu ada awalnya, ada perkembangannya, ada klimaksnya, dan ada keruntuhannya. Dan itu proses itu berulang, 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 sehingga kita memahami sejarah sebagai sesuatu yang berulang itu, sehingga kita mengatakan bahwa sejarah berulang. Apa yang terjadi kemarin sangat mungkin akan terjadi hari ini, dan yang hari ini sangat mungkin terjadi besok pagi, gitu. Jadi, gitu lah. Dan contoh-contoh mengenai ini adalah buku-buku yang bercerita, atau karya sejarah yang bercerita meningkat dan merosotnya kekuasaannya, gitu. Nanti kita bicarakan ini sedikit, ada tokoh namanya Ibn Khaldun, dalam buku Mokot Timah, itu abad 15 dan 16 di Timur Tengah. Sebenarnya adalah analisis mengenai bagaimana wangsa, dinasti naik, lalu turun, dan ada yang naik lagi, gitu. Ada banyak buku yang seperti ini, ada Oswald Spengler, menulis yang dalam bahasa Jerman disebut Der Untergang des Abendland, ya. Merosotnya negara-negara barat, gitu. Toing B menulis mengenai studi sejarah, ini karya yang besar, ya, ada 12 jilid, begitu, kalau tidak salah. Yang lebih baru adalah The Rise and Fall of Nations, karya dari Paul Kennedy. Ini bercerita mengenai negara-negara di dunia ini yang pernah mendominasi kehidupan di dunia dulu, saudara. Ingat dalam cerita-cerita Eropa, ada muncul Portugis, mana dulu Portugis atau Spanyol dulu, gitu ya. Portugis, lalu merosot, diganti Spanyol, merosot, diganti Belanda, merosot, diganti Inggris, merosot, diganti Amerika, dan sekarang merosot, tapi Amerika tidak mau mengakui merosot itu. Dan Cina yang ingin mengganti belum berhasil juga. Jadi, teori siklikal ini sangat terkenal di dalam cara orang mencampaikan cerita sejarah. Teori kedua menganggap bahwa sejarah ini tidak siklikal. Yang terjadi kemarin tidak berulang sekarang. Yang terjadi sekarang tidak berulang besok. Nah, gagasan ini muncul pada masa pencerahan di Eropa. Enlightenment, Aufklärung, gitu ya. Nah, di masa itulah sejarah mulai dilihat sebagai proses yang linier. Dari kiri ke kanan dan cenderung menaik, gitu ya. Dan tidak bisa dibalik, gitu. Yang terjadi hari ini tidak bisa dikembalikan, ya. Nah, kecuali di dalam film. Mungkin saudara nonton film Back to the Future. Tapi itu kan rekaan cerita, ya. Nah, jadi sejarah bergerak selaras dengan garis linier, gitu. Nah, itu adalah visi orang-orang yang percaya bahwa kemajuan sosial terjadi. Sosial progres. Anda percaya bahwa ada progres. Tidak hanya yang kemarin akan terjadi hari ini, gitu ya. Berulang, 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 gitu. Bukan? Ini adalah sosial progres. Yang terjadi sekarang tidak akan berulang besok, ya. Semua akan menjadi sesuatu yang baru, gitu. Kalau orang sudah menemukan roda, maka penelitian mengenai kendaraan tidak perlu menemukan roda kembali. You do not need to reinvent the wheel, ya. Tidak perlu membuat roda kembali. Lalu, dari roda muncul alat transportasi yang lain dan terus berkembang. Mula-mula pakai mesin yang digerakkan oleh uap, lalu mesin yang, apa itu namanya, internal combustion engine, gitu ya. Lalu sekarang mesinnya listrik, gitu. Jadi, begitu. Sejarah itu progressive, ya. Gitu. Yang terjadi kemarin tidak akan berulang hari ini. Dan itu muncul dalam gagasan orang namanya Voltaire, ya. Itu di Eropa sana, di Perancis. Teori ketiga, sebetulnya mempertemukan teori yang siklikal dengan teori yang linier, disebut teori dialektik mengenai sejarah. Sejarah ini adalah proses, apa, konflik antara tesis dan antitesis yang terus-menerus, cara konstan, ya. Muncul tesis, lalu ditentang ada antitesis, dan kemudian berbenturan muncul sintesis, ya. Begitu, terus, gitu. Dan itu, misalnya, ada contoh di sini, contoh mengenai tesis dan antitesis itu. Kalau kekuasaan monarki Louis XVI di Perancis dianggap sebagai fisis, maka revolusi Perancis bisa dilihat sebagai antitesisnya. Dan ketika itu berbenturan, tesis dan antitesis, muncul Napoleon yang mempertemukan gagasan revolusi, tetapi juga mempertahankan gagasan langsung rezim, rezim lama, gitu. Dan muncullah sesuatu yang baru. Bukan seperti langsung rezim, rezim yang lama. Bukan juga seperti yang dicita-citakan oleh revolusi, muncul yang sistem di masa Napoleon itu. Jadi, teori dialektika. Basis teori dialektika dalam pengetahuan ini adalah Hegel, ya. Hegel mendasarkan bahwa kemajuan sosial itu akibat dari kerja pikiran orang. Jadi, labor of reason, nalar, ide, itulah yang menggerakkan perubahan dunia ini, gitu. Jadi, Hegel melihat sejarah sebagai upaya tesis, antitesis yang terus berbenturan dan makin lama, makin baik, ya. Mutunya makin meningkat, gitu. Jadi, itu gagasan mengenai sejarah yang digambarkan dialektikal, gitu. Yang berikut adalah teori yang disebut Great Man's Theory of History. Teori mengenai toko, ya, gitu. Pada dasarnya yang dikatakan adalah bahwa kalau tidak ada tokoh yang berbuat, berinisiatif, dan berinovasi, tidak ada sejarah. Jadi, sejarah adalah sejarah tokoh, sejarah pahlawan, ya. Kalau tidak ada pahlawan yang berkorban untuk perubahan, tidak ada perubahan. Tidak ada sejarah, gitu. Jadi, sejarah dijelaskan sebagai dampak dari tindakan tokoh atau pahlawan, gitu, ya. Jadi, ini adalah orang-orang individu yang, apa, sangat berpengaruh karena sifat-sifat alamiahnya, karena keunggulan inteleknya, karena keberanian heroismenya, karena inspirasi ke, mungkin, ilahiyahnya, ya, gitu. Jadi, inilah yang membuat perubahan dalam sejarah, ya. Jadi, sejarah adalah sejarah tokoh, sejarah adalah hasil kreasi tokoh, gitu. Nah, ini didasarkan pada asumsi bahwa tokoh itu bukan hasil dari asuhan, bukan hasil dari sosialisasi. Tokoh itu terlahir sebagai tokoh. Lahir sudah punya sifat-sifat itu. Dan, itulah yang, apa, ada di balik paham atau pendapat mengenai bahwa sejarah adalah hasil dari tindakan great man, gitu. Jadi, apa, tokoh itu bukan hasil. Jadi, istilahnya di dalam ilmu sosial adalah tokoh itu muncul karena nature atau nurture, gitu. Karena kelahiran atau karena sosialisasi, ya, gitu. Teori ini percaya bahwa a leader is born, ya. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat melalui sosialisasi, gitu. Dalam hal ini, persoalan yang muncul, persoalan mengenai sejarah adalah sejarah seringkali, apalagi itu great man theory of history, ya, gitu. Sejarah seringkali berperan sebagai alat propaganda. Beberapa orang memanipulasi sejarah untuk mengejar, untuk menjalankan agendanya sendiri, gitu. Dan sejarah yang dibuat ini kemudian mempengaruhi sejarah kejadian, tuh. Jadi, itulah persoalannya. Nah, kita harus hati-hati dengan sejarah ini. Michel Foucault pernah mengatakan bahwa yang keluar sebagai pemenang dalam pergulatan sosial menggunakan dominasi politiknya untuk menindas yang kalah. dan menuliskan sejarah yang sesuai dengan keperluan dia sendiri. Jadi, itulah yang saudara sering dengar istilah bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Tidak ada pihak yang kalah yang menulis sejarah. Itu kesulitan kita. Nah, seringkali yang memakai sejarah sebagai propaganda itu menghubung-hubungkan yang dilakukannya sebagai sesuatu yang universal, ya, begini. Memang seharusnya yang dilakukan, gitu. Diberi pembenara berdasar sejarah itu. Ada tokoh yang di akhir tahun 40-an menulis buku berjudul 1984. Buku ini ditulis 1948, tapi difuturistikan dengan judul itu. Bukan 1948, tapi diberi judul 1984, ya. Ini ada cerita fiksi mengenai bagaimana sejarah dimanipulasi untuk mendukung keperluan si penguasa. Jadi, buku itu menuliskan, menarik, ya, belum katanya agak bombastis, ya. He who controls the present, siapa saja yang bisa mengendalikan masa kini, controls the past, akan mengendalikan masa lalu. He who controls the past, yang mengendalikan masa lalu, controls the future. Jadi, kalau Anda menguasai hari ini, Anda menguasai tafsir mengenai masa lalu. Kalau Anda menguasai tafsir mengenai masa lalu, maka saudara akan mengendalikan masa depan. Itu. Saya kira kalimat itu menarik, ya, untuk dipelajari, gitu. Karena memang banyak sekali orang yang serius untuk menuliskan kembali sejarah sesuai dengan yang diinginkan dia. Dan dengan begitu, dia bisa mengatakan, apa ini, bisa mempengaruhi masa depan. Jadi, itu cerita-cerita seperti itu membuat kita sekali lagi, kita perlu sejarah, tapi harus hati-hati, bahwa sangat mungkin terjadi pembelokan-pembelokan seperti itu. Nah, kembali kita ke topik mengenai apa sih gunanya sejarah bagi mereka yang belajar hubungan internasional, gitu ya. paling tidak ada tiga hal. Pertama, dengan belajar sejarah, kita bisa memperoleh contoh-contoh untuk menjelaskan sesuatu yang, misalnya Anda menganalisis, ya, dalam hubungan internasional, saudara membuat paper, menganalisis sesuatu, gitu. Anda perlu contoh-contoh sejarah menyediakan. Jadi, sejarah menyediakan banyak yang kemudian berfungsi sebagai analogi. Jadi, itu pertama, ya, analogi. Kedua, kesadaran sejarah itu. Penting. Karena, kalau tidak ada kesadaran sejarah, kita tidak bisa mengenali konteks historik dari satu kejadian, gitu. Dan, itu, kalau kita tidak mengenali konteks historik dari kejadian, kita tidak bisa memahami kejadian itu dengan lengkap. Ketiga, sejarah itu bisa berfungsi seolah-olah laboratorium. Ya, laboratorium mengenai, kalau saudara ingin tahu bagaimana, apakah ini, kalau dilakukan, akan menghasilkan itu, gitu. Lalu, kita bilang, kita lihat sejarah. Bagaimana sejarah mengenai ini, ya, gitu. Jadi, ada tiga kegunaan sejarah di sana. Kembali ke tadi itu, mengapa analogi dipakai, ya, gitu. Nah, analogi itu adalah cara efisien untuk menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui oleh seseorang dengan memakai sesuatu yang sudah diketahui oleh seseorang itu. Analogi yang lain sering dipakai adalah analogi Pearl Harbor. ya, ketika, apa ini, prajurit Amerika sedang tidur, diserbu oleh angkatan udara Jepang, yang terbang jauh dari Jepang ke Hawaii, ya, gitu. Itu juga sering dipakai. Lihatlah, kalau kita tidak siaga dengan kekuatan militer yang, apa ini, yang kuat, gitu, maka kita akan mudah sekali diserbu oleh musuh, gitu, ya. Jadi, jadi, gitu. Nah, analogi ini didasarkan pada asumsi bahwa yang terjadi kemarin sangat mungkin terjadi hari ini dan sangat mungkin terjadi besok, gitu. Jadi, ada continuity dalam sejarah. Ada keberlangsungan sejarah. Nah, jadi, sesuatu yang dilakukan Jepang terhadap Amerika tahun 1943 sangat mungkin dilakukan orang lain, ya, untuk gitu. Dan lalu, saudara tahu cerita mengenai bagaimana gedung kembar di New York itu diserbu, itu pun menjelaskannya, itu pun sekarang dipakai sebagai analogi untuk, apa ini, memobilisasi dukungan rakyat terhadap kesiapan tentara Amerika, gitu, ya. Jadi, itu. Dalam studi sejarah, kontinuitas historik ini memang ditekankan, ya. Karya Tosidides yang, apa, tadi saya sebut dan mungkin kita akan sebut lagi berkali-kali itu mengatakan bahwa hakikat manusia tidak berubah. Kalau manusia dulu itu agresif, ya, selalu akan begitu agresif pendekatan realis dalam hubungan internasional percaya bahwa human nature itu, hakikat manusia itu tidak berubah. Jadi, karena hakikat manusia tidak berubah, maka cara memahami hubungan internasional juga tidak banyak berubah, gitu. Contoh-contoh mengenai apa ini, keberlangsungan sejarah itu misalnya, bisa saudara perhatikan 10 atau 15 tahun yang lalu kita banyak bicara mengenai the end of history. Sejarah sudah berakhir. Sejarah berakhir dengan kemenangan kapitalisme. Jadi, yang lain sudah tidak bisa diharap lagi, kan, gitu. Tapi, lihatlah, kan, itu ternyata sekarang tidak ada lagi. Sekarang orang kembali berpikir seperti 2400 tahun yang lalu memahami Cina, bersaing dengan Amerika, gitu ya. Ini adalah cerita mengenai fenomena hubungan internasional yang terjadi 2400 tahun yang lalu sampai sekarang masih bisa kita lihat bukti-buktinya, ya, gitu. Jadi, historical continuity itu sangat kuat dalam studi sejarah, ya. Dalam hal studi hubungan internasional, sejarah yang seperti itu sangat terkait kalau orang Sumatera Barat bilang berjalin, berkelindan, ya. Tidak bisa dipisah. Ketika saya menjadi pertama kali menjadi mahasiswa di jurusan HI Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini, kami dulu belajar banyak sekali sejarah. Jadi, HI itu sama saja dengan studi sejarah diplomasi. Jadi, ada sejarah diplomasi Eropa, diplomasi Timur Tengah, Timur Jauh, dan semua itu isinya sejarah. Karena waktu itu memang cara belajarnya masih menganggap subjeknya hubungan internasional, gitu ya. Bahannya adalah di sejarah itu. Dan sampai sekarang kalau saudara perhatikan aliran yang sebut English School, nanti kalau saudara belajar lebih lanjut akan ketemu dengan aliran English School atau analisis sistem dunia, begitu-begitu, itu banyak sekali mengandalkan sejarah, ya. Juga realis klasik sangat mengandalkan studi sejarah. Tetapi di kalangan liberal, di kalangan idealis itu, sejarah tidak terlalu penting. Apalagi mereka yang menganut postmodernisme sama sekali tidak percaya itu sejarah. Sejarah itu tidak beda dengan fiksi, ya, gitu. Dan sejarah itu bisa ditaksir untuk mengelabui orang, ya, gitu. Jadi, itu postmodernisme. Jawaban sejarah adalah mungkin postmodernisme benar dalam hal itu. Tetapi, bagaimana mungkin begitu banyak orang bisa ditipu oleh sejarah. Jadi, itu, apa nih, ada kritik dan ada jawaban dari sejarah. Sejarah mengenai itu. Nah, bagi orang yang belajar HI, pertanyaan berikut adalah apa sih bedanya HI dengan sejarah. Nah, ada tiga pembedaan yang penting untuk kita ketahui. Pembedaan dalam pengertian cara mencari pengetahuan. Ways of knowing, gitu ya. Metodologi, gitu. Jadi, sejarah itu mempelajari masa lalu. HI umumnya mempelajari apa yang terjadi di masa sekarang. kan gitu. Sejarah lebih ideografis. Dalam pengertian mempelajari kejadian secara detail, secara spesifik, sudah. Itu saja. Di masa itu. Karena itu tidak ada orang ahli sejarah segala zaman. Tidak ada. Biasanya sejarah atau kalau di Inggris itu sejarah masa Victorian, gitu ya. Masa itu. kita menyebut dengan gampang sejarah masa modern dan yang sebelumnya. Jadi, sejarah selalu begitu, spesifik. Anda belajar sejarah. Sejarah apa? Kapan? Tidak bisa. Saya ahli sejarah segala macam. Mojopait, sejarah Eropa. Tidak bisa begitu. Harus spesifik. Sedangkan HI itu tekanannya adalah kita belajar yang spesifik untuk membuat generalisasi. Sehingga muncul statement yang umum berasal dari sesuatu yang spesifik. Jadi, gampangnya hubungan internasional itu lebih bersebut nomotetik. Dia mau membuat generalisasi. Apa yang terjadi dalam sejarah yang spesifik itu jangan-jangan itu adalah representasi dari sesuatu yang lebih umum. Begitu. Itu pembedaan yang kedua. Pembedaan yang ketiga adalah sekali lagi tadi sudah dikatakan sejarah itu diskriptif. Jadi, rinci sekali menggambarkan apa yang terjadi. Dan dengan begitu orang akan paham mengapa itu terjadi dan bagaimana itu terjadi. Nah, hubungan internasional lebih analitis. Sejak mulai mempelajari sesuatu pertanyaannya adalah mengapa ini terjadi? Apa yang menyebabkan? Jadi, lebih analitis. Karena itu kalau saudara ditanya mana ini tidak ada analisis ya. Maksudnya tidak ada hubungan sebab-akibat yang ditekankan. Dalam studi HI sebab-akibat itu yang ditekankan. Begini, perbedaan tadi itu sejarah di belajar masa lalu, HI belajar masa sekarang sebetulnya tidak terlalu tidak setegas perbedaannya. Karena orang yang menulis sejarah juga mencoba memakainya untuk memahami masa sekarang. Itu yang terjadi. Yang studi HI pun tidak sekedar bicara masa sekarang. Orang HI masih juga bicara yang dilakukan oleh orang Yunani 2400 tahun yang lalu, yang dilakukan oleh orang Inggris 300 tahun yang lalu, begitu ya. Jadi, perbedaan sejarah dan HI tidak begitu tegas. Dan sebaiknya tidak dibesar-besarkan. Yang mungkin ada perbedaannya dan itu mungkin memang ciri khas masing-masing, HI ingin membuat teori yang umum. Generalisasi. Walaupun tidak selalu berhasil. sejarawan ingin menekankan cerita yang rinci, yang ideografis. HI yang nomotetik. Mengapa sejarawan sangat memperhatikan yang rinci itu? Karena mereka percaya bahwa ada banyak hal yang tidak bisa diperkirakan. Yang kontingen sifatnya. Kontingensi sesuatu yang terjadi dan kejadiannya tidak bisa diperkirakan. Dalam sejarah banyak sekali sesuatu yang ya tiba-tiba saja begitu lalu berubahlah perjalanan sejarah ini. Kita pun tahu cerita-cerita di tahun 60-an itu ya tiba-tiba saja tokoh yang ini tidak berbuat tokoh yang tidak dikenal ini seperti Pak Arto tiba-tiba mengambil keputusan dan semua berubah sejak itu. Dan itu adalah keyakinan sejarawan bahwa tidak bisa membuat generalisasi semudah yang dibayangkan oleh H.I. Juga mengenai perbedaan deskripsi deskriptif dan analitik ya gitu sejarawan lebih banyak bicara mengenai apa yang terjadi dan bagaimana terjadi itu deskriptif ya H.I. menekankan pertanyaan mengapa itu terjadi itu pertanyaan analitik ya tapi sekali lagi itu tidak terlalu tegas ya karena dalam perkembangannya banyak sejarawan yang juga ingin mengetahui mengapa itu perang terjadi tapi tidak setegas teori-teori dalam H.I. yang H.I. pun begitu dia melihat yang terjadi dalam sejarah karena itu topik berikutnya adalah bagaimana menjembatani H.I. dan ilmu sejarah ini ya jangan dibiarkan mereka terpisah kita memerlukan dua-duanya dan itu dilakukan dengan cara yang disebut pendekatan interdisiplin gitu jadi tidak hanya H.I. saja atau sejarah saja bagaimana dua-duanya dipakai gitu di satu sisi yang belajar H.I. untuk tahu historiografi ya dari sesuatu yang sedang dia pelajari itu gitu di sisi lain sejarawan juga perlu lebih analitis itu bisa dilakukan dengan memakai memanfaatkan hasil penelitian atau teori yang dihasilkan oleh H.I. Dengan begitu lalu nanti masing-masing akan memperoleh manfaat yang sejarah memperoleh manfaat dalam artian analytical skill yang H.I. bisa memanfaatkan sejarah dalam pengertian kecanggihan melihat sesuatu secara rinci ya nah bagaimana caranya salah satu cara adalah kita perlu membuat collaborative teaching ya mengajar apa ini mendatangkan pengajar dari dua apa ini dua disiplin ini lalu mengembangkan itu dan itu di dalam studi H.I. sangat mungkin kita masih punya topik di dalam studi H.I. yang disebut sebagai sejarah diplomasi walaupun di kalangan mahasiswa tidak begitu terkenal topik yang berikut adalah contoh-contoh karya klasik mengenai sejarah dan kembali kita memakai contoh Tosidides yang 2400 tahun yang lalu kira-kira mempelajari mengapa Athena perang dengan Separta dan itu ditulis dalam buku yang berjudul sejarah perang Peloponesia gitu dan ini menarik karena sejarah tetapi penuh dengan analisis politik ini yang dimaksud dengan memakai sejarah dan analisis politik dalam satu karya jadi mengapa perang Peloponesia terjadi itu Tosidides membuat tesis yang mengatakan bahwa perang itu mau tidak mau terjadi karena kekuatan ekonomi dan militer Athena membuat Separta khawatir dan itulah yang membuat kemudian dua-duanya tegang dan tinggal dipicu terjadilah perang jadi perang itu terjadi karena sebaran power power distribution sebaran kekuatan dan perkembangan yang tidak imbang Athena menjadi kaya dan memakai kekayaannya membangun kekuatan militer itu yang Separta melihat itu dengan curiga dan khawatir dan kemudian menimbulkan konflik itu jadi sebenarnya Tosidides ini sudah mendahului pemikiran modern mengenai hubungan sebab akibat mengenai perang karena kalau diperhatikan orang yang sejaman dengan dia namanya Herodotus itu menjelaskan perang Yunani dan Persia itu masih berdasarkan mitologi dongeng-dongeng dan oh ini terjadi karena human passion manusia yang marah dan lalu berkelahi kalau Tosidides sudah bicara mengenai struktur struktur kekuatan yang tidak imbang lalu ditafsirkan oleh pihak lain dan timbulah ketegangan dan kemudian muncul perang jadi Tosidides tidak lagi memakai dongeng-dongeng mengenai dongeng Yunani mengenai perang sudah lebih modern pelajaran yang bisa dipetik dari karya Tosidides ini karya sejarah yang memanfaatkan analisis politik itu adalah bahwa Tosidides menggabungkan narasi yang pekerjaan sejarawan dengan generalisasi yang menjadi pekerjaan ilmuwan HI dan itu proposisi yang salah satu proposisi yang terkenal adalah bahwa hati-hati kalau menghadapi musuh yang agresif kalau Anda menekankan abismen jadi ya menuruti saja apa kata agresor itu hati-hati katanya kalau Anda menyerah kepada agresi itu dia akan ini seperti cerita seperti berbahasa Melayu bagai Belanda minta tanah diberi sejengkal minta sehasta jadi kalau Anda mengalah pada tuntutan agresif lawan itu Anda menyerah maka dia akan minta lebih banyak itu bahayanya itu ini penting karena waktu itu waktu membicarakan ini orang-orang di dunia sedang memikirkan kenapa itu Perdana Menteri Chamberlain dari Inggris itu memberi peluang kepada Hitler untuk menjajah wilayah negara-negara tetangganya waktu itu Chamberlain terkenal dengan policy ini ya abismen policy jadi mengikut saja apa tuntutan Hitler dan itu sudah diperingatkan oleh Karyatus Sidides 400 tahun sebelum masehi ya gitu jadi sudah lama sekali tokoh lain yang dalam masa itu adalah Polibius Polibius menulis buku judulnya Historia sejarah itu bercerita mengenai munculnya Romawi sebagai kekaisaran hanya dalam waktu kurang dari satu abad menjadi besar sekali dan dia memperkenalkan istilah world system sesuatu yang sekarang kita pakai dan ini adalah karya sesudah atau Jijides tapi masih tahun 264 sebelum masih ya gitu cerita berikut adalah cerita pada abad 14 mengenai Ibnu Khaldun yang menulis Al-Muqaddimah gitu ini juga karya sejarah yang disertai dengan analisis politik mengenai Arab dan Timur Tengah ini seperti sejarah perbandingan ya atau perbandingan sejarah di sana mengenai dinasti dinasti wangsa wangsa jadi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kemunculan dan kemerosotan negara-negara itu diakibatkan oleh struktur yang ada di dalamnya itu dia misalnya berteori begini mula-mula muncul satu negara kuat gitu dan itu kuat karena solidaritas di dalam negerinya kuat ya dan perkembangan peradaban sangat mendukung itu ya gitu tetapi sesudah itu orang-orang yang makmur ini apa dan terus mencari kekuasaan ini membuat solidaritas melemah dan ketika solidaritas melemah timbul pemberontakan dan segala macam maka kekaisaran itu runtuh jadi ini teori yang sebenarnya dipakai kemudian oleh banyak sejarawan dan ini dituliskan abad 14 masehi oleh Ibnu Khaldun teori mengenai the rise and fall of nation itu adalah Al-Muqaddimah karya klasik yang berikut adalah yang ditulis oleh pangeram The Prince Il Principe ditulis oleh Niccolo Machiavelli ini buku yang mengguncangkan dunia karena cara berceritanya sangat lugas dan sangat kasar gitu ini buku petunjuk untuk bagaimana memenangkan memperoleh kekuasaan bagaimana mempertahankan kekuasaan jadi sangat lugas dalam pengertian yang menipu pun boleh ya asal tujuannya bisa diterima oleh umum ya gitu jadi seringkali apa itu membuat orang kaget dan menganggap Machiavelli ini wah ini temannya setan dia dia menghalalkan segala cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan itu yang kita sering dengar cerita-cerita mengenai Machiavelli orang yang bertindak seperti ini disebut Machiavelli ya gitu jadi ya konon itu banyak pemimpin yang yang begitu ya menghalalkan cara segala cara gitu nah satu konsep yang apa juga datang dari Machiavelli the reasons of state gitu nalar mempertahankan negara jauh lebih penting daripada apa urusan individu gitu jadi moral itu diukur dengan kegunaannya bagi negara jadi kalau itu baik bagi negara maka itu moralnya tinggi ya toh jadi dengan segala cara orang perlu mempertahankan negara walaupun itu dengan cara yang mungkin tidak bagus secara moral ya gitu ada kutipan dari Machiavelli yang penting untuk pembelajar HI ini adalah landasan dari setiap negara adalah good laws ya undang-undang yang efektif yang baik gitu dan good arm kekuatan militer yang cukup kalau Anda tidak punya kekuatan militer yang cukup maka Anda tidak bisa melindungi undang-undang kalau Anda punya good arm bisa punya kekuatan militer yang cukup maka undang-undang ketertiban akan berlangsung ya jadi ketertiban dengan kekuatan militer itu disandingkan dan itu saya kira pelajaran kepada banyak pemimpin di dunia yang diambil dari Machiavelli dalam artian ini gitu undang-undang hukum tidak berlaku karena atas dasar kebaikan hati ya gitu hukum harus ditegakkan dengan paksa itu cerita ini ada banyak kutipan lagi nanti saudara akan bisa membacanya dalam powerpoint yang akan diberikan kepada saudara ya berikut adalah karya HI modern yang memanfaatkan analisis sejarah gitu seperti saudara mungkin sudah tahu dalam kuliah-kuliah mengenai HI gitu dua tokoh yang mempropori studi HI adalah Edward Carr C.A.R.R. dan Hans Morgenthau Edward Carr menulis buku judul The 20 Years Crisis 1919 1939 itu terbit 1939 itu adalah karya yang mengkritik kesalahan kaum idealis sesudah perang dunia pertama mereka terlalu percaya kepada gagasan idealis yaitu bahwa manusia itu sebenarnya baik kalau diatur dengan baik maka kehidupannya akan baik dan itulah yang ditugaskan pada Liga Bangsa-bangsa tapi kemudian kita tahu bahwa Liga Bangsa-bangsa ternyata tidak bisa menjalankan itu dan timbul perang berikutnya yang lebih besar lagi Perang Dunia Kedua saya mencontohkan ini adalah karya yang ditulis oleh ilmuwan HI yang memanfaatkan analisis sejarah jadi 20 Years Crisis oleh Edward Carr dan Politics Among Nations oleh Morgan Tau ini adalah analisis politik yang memanfaatkan sejarah sebagai contoh dan ilustrasi lalu yang berikut adalah Quincy Wright ini juga contoh mengenai studi HI yang interdisipliner memanfaatkan studi sejarah untuk memahami fenomenal hubungan terasional itu karya berikut adalah Toyn B Arnold Toyn B Study of History ini juga studi yang memanfaatkan sejarah walaupun mungkin analisis politiknya tidak terlalu meyakinkan nah yang lebih modern lebih belakangan adalah Henry Kissinger menuliskan ini disertasi sebetulnya disertasi dia yang diterbitkan menjadi buku judulnya A World Restored ini adalah cerita mengenai bagaimana Eropa secara 60 tahun damai sesudah Perang Napoleon sampai terjadinya Perang Dunia Pertama Eropa damai dan dia ingin mencari tahu mengapa bisa damai begitu lama ya gitu saudara tahu 60 tahun damai itu menimbulkan banyak sekali proses modernisasi di seluruh dunia termasuk Jawa ini Jawa ini sesudah Perang di Ponugoro selesai kedamaian di Eropa itu menimbulkan banyak kegiatan di investasi asing di Jawa jadi modernisasi di Jawa mulai antara lain akibat kedamaian di Eropa itu ini Kissinger yang membuat analisis politik dan memanfaatkan data sejarah yang berikut adalah tulisan sejarawan yang lebih belakangan Paul Kennedy yang bicara seperti Muqaddimah seperti Ibn Khaldun The Rise and Fall of Great Powers dengan argumen yang tentu berbeda Paul Kennedy membicarakan hubungan antara ekonomi dan strategi yang melandasi kebijakan negara menurut Paul Kennedy ada hubungan langsung antara kemampuan memobilisasi sumber daya ekonomi dan posisi atau status dominan dari satu negara di arena internasional gitu tetapi kata dia posisi ini tidak bisa pertahan lama karena seringkali yang dia ceritakan ini adalah cerita mengenai sebetulnya dia ingin mengatakan hati-hati Amerika karena menurut sejarah bangkit dan merosotnya negara-negara terkait dengan kesimbangan antara kekuatan ekonomi dan kekuatan militer dalam pengertian komitmen strategisnya gitu jadi pola sejarah nya adalah menurut Kennedy kekayaan atau kemakmuran selalu perlu didukung oleh kekuatan militer ya kekuatan militer selalu diperlukan untuk melindungi kemakmuran dan hubungan antara dua variable inilah yang dipakai oleh Paul Kennedy untuk menjelaskan masa depan Amerika gitu kata Paul Kennedy agar tetap bisa menjadi kekuatan besar great power seperti Amerika itu harus bisa menjalankan sesuatu yang mudah dipahami tapi sulit dijalankan yaitu menyeimbangkan antara kemakmuran dan kekuatan ekonomi dengan kekuatan militer dan komitmen strategisnya persoalan dengan Amerika sekarang kata waktu itu waktu Paul Kennedy menulis berapa 20 tahun yang lalu adalah bahwa terjadi ketidakseimbangan antara kemakmuran dan basis ekonomi yang merosot dan overstretch nya komitmen Amerika di luar negeri jadi Amerika aktif di berbagai arena militer di luar negeri dia punya pangkalan militer di berbagai negara menjalankan perang di berbagai wilayah di dunia ini padahal ekonominya makin merosot makin merosot dan ini yang dipakai oleh Paul Kennedy untuk mengatakan Amerika sudah merosot ya gitu karena sejarahnya begitu dulu ketika Portugis naik dan tidak mampu menyeimbangkan antara kekuatan ekonomi dan militer dia merosot ketika Spanyol naik juga begitu tidak mampu menyeimbangkan dua hal ini merosot lalu diganti Belanda diganti Inggris dan kemudian diganti Amerika dan kejadian ini berulang tetapi Amerika tidak atau tidak mau mengakui atau tidak mampu mengakui itu sehingga sekarang orang melihat ada ketidakjelasan Amerika ini komitmennya dimana-mana ekonominya tidak sekuat padahal ada tantangan baru yang datang dari aktor seperti China gitu ya nah saya ingin menutup pembicaraan ini dengan karya dari Graham Ellison yang menerapkan teori TUSI DEDAS 2400 tahun yang lalu untuk membahas kemungkinan bagaimana perkembangan hubungan antara Amerika dan China yang berkompetisi dengan sengit ini nah untuk itu Graham Ellison menggambarkannya ini saya kutip ini apa analisis dari majalah The Atlantic judulnya TUSI DEDAS Trap Are the US and China headed for war gitu ini kemudian muncul dalam buku ya judulnya sama tentunya destined for war can China and the United States escape TUSI DEDAS Trap gitu cara dia memakai teori TUSI DEDAS adalah begini itu ada saya hadirkan gambar disana seperti kasus dia memperhatikan adanya hubungan seperti Amerika dan China sekarang ini dalam 16 kasus ya gitu kasus yang awal sekali abad 16 antara Perancis dan Habsburg gitu ya lalu berturut-turut sampai apa tahun 1990-an dulu Inggris Perancis menghadapi kekuatan yang baru itu adalah Jerman ya nah kalau Anda perhatikan itu kejadian-kejadian itu maka dari 16 kasus 12 hasilnya adalah perang jadi dengan memakai ini 12 per 16 kejadian kalau kejadiannya seperti hubungan Amerika dan China sekarang ini 12 dari 16 kemungkinan terjadi perang itu artinya bahwa dia ingin mengatakan hati-hati Anda sudah terperangkap di dalam teori dosi dides dan kalau Anda tidak hati-hati wahai para pemimpin kedua negara perang akan terjadi dan itu berbahaya saya kira itu poin yang hendak disampaikan oleh Graham Ellison mengenai apa ini hubungan China dan Amerika itu dan dia menggunakan teori sejarah yang umurnya sudah 2400 tahun yang lalu dan dengan ini saya ingin menutup cerita kita mengenai betapa perlunya belajar sejarah bagi para pembelajar AI terima kasih selamat menikmati Terima kasih.